Bapak dari mana Pak? Dari Sdorjo Oke, Sdorjo nya di? Sukodono Sukodono Iya Bapak bawa barang apa Pak? Barang jadul Berupa apa? Lama sama Saya bikin pakai mixer Hasilnya kayak apa suaranya Oke Ini Kita lihat ya guys Jadi Disini ada amplifier Bener ya amplifier ya? Amplifier merek Shamsui Shamsui Jadi ini sangat lawas dah Ini lihat potensionya aja udah beda dengan yang ampli yang sekarang Ini tahun berapa Pak? Kira-kira Pak? Ini kayaknya saya belum lahir sudah ada Kata Bapak saya belum lahir sudah ada Oke Disini kita jelasin dulu Ini amplifier Shamsui Tipenya AU5900 Mungkin teman-teman ada yang tau Silahkan komen di bawah Dan Kita jelasin dulu Disini Tombol yang kenop gede ini Ini adalah master Balancenya teman-teman lihat disini nih Balancenya disini Untuk speaker-nya Speaker apa Pak? Boleh tau Pak? GPL Original Original Uno Lawas juga gitu loh Oke Yakin? Yakin Speaker 2-way atau 3-way ini? 3-way Oke 3-way Ini speaker-nya Saya ambil gambar Oke kita bongkar dulu untuk speaker-nya Isi dalamnya kecoa atau cicak kita lihat nggak tau ya Ini bahannya udah tipis Menterah lagi matah Hehehe Di sini ada high mid low Pak ya Iya 3-way ya 3-way Untuk tipe speaker GPL-nya Disini kita lihat Ini Tipe LX600 Speaker 4 Ohm Dan kemarin Bapak sempet beli subwoofer Pak ya Subwoofer GPL Ya subwoofer ya Dikitanium Ini sudah beli Subwoofer GPL Tipenya 260P 12-in aktif Nah kemarin dicoba kenapa Pak suaranya? Nggak bisa besar sendiri Manual Oke Salah masang Jadi tujuan ke sini? Ya itu supaya bisa dikontrol sama amplifiernya Oke Dan ini juga video ini kita pembuktian ya Jadi amplifier ini akan digabung ke mixer ya Ya mixer Ya bisa Pak bisa karaoke Bapaknya nggak percaya Kemarin saya udah kasih tau Pake mixer aja udah Nanti bawa ke sini Beneran Ternyata bawa semua ampli-ampli sama mixer Eh equalizer ya Pak ya Ya equalizer nya Belah semua jadul-jadul cuma pokoknya Pak Hahaha Equalizer nya merk GVC GVC Ini original juga Udah tau lah GVC Jadi di sini Saya akan gabungkan dari mixer AP16n Outer Pro Kita akan gabungkan ke Amplifier Samsung Samsung Kita mulai Oke Ini di belakang amplifier Seperti ini Sangat Tidak memungkinkan Untuk bisa dipakai lagi Hehehe Karena di sini nggak ada Tulisan apa-apa Atau sablon apa-apa ya Jadi di sini kita lihat Untuk speaker sudah saya hubungkan Output dari speaker Ini ada A dan B Jadi kita ambil yang A dulu Oke Bapak perhatikan Pak ya Oke Siap Kita buka mengata-ngada ya Apa-apa Hasilnya bagus Saya akan pulang Pak ya sama Bos Oke Kita buktikan langsung Jadi amplifier ini Belum ada output buat Mic langsung Jadi kita langsung hubungkan ke mixer Jadi bisa buat karaoke Pak Ya Dan buat dengan musik Ini kalau hasilnya gagal Saya dimaki-maki Oke Pak ya Iya Santor Anjur Beli Oke Output dari mixer Cek 1 2 Oke para terus Sebelum kita memulai video ini Boleh dong Like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk terus Men-support saya Memberikan konten yang Lebih bermanfaat lagi Thanks ya Bro Kita masuk ke AUK 1 AUK 1 AUK 1 Ini dia Oke Ini output subwoofer Ya kita ambil Ini input sorry maaf Ini kita masuk ke Outputnya ampli Samsung Kabel subwoofer Saya ganti Kita masuk ke Output sini Ois Kita nyalakan sekarang Oke Pak ya Yuk Dengar Pak ya Oke Complete Posisi A Kita naikin Di kolomnya Sebelah sini Ini bener-bener Lawas coy Kita naikin mainnya Saya putar lagu Menggunakan USB Nah Ini udah Pak ya Jadi kemarin Kendalanya subwoofer Gak bisa diatur ya Bisa diatur Atur manual Sekarang gimana suaranya Bisa Bisa Ini mah Pak masih musik ya Ini udah glare Glare kok Nah Ini kalau Ini fungsi banget ya Jadi di Samsui Kita matiin Mixer juga ikut mati Kalau saya matikan di Mixer juga Ampli dan spear akan nyala Coba Nah ini Bisa Pak ya Bisa Pak ya Terbukti ya Udah pulang Pak Yuk Testnya Ada Oke kita mutin Siap Kita coba mic Musik oke gak tadi Oke oke Coba mic Cik 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 12 12 12 12 Cik Tis Ini Pak Coba sendiri Pak Test 12 Test Mantap Gimana suaranya mas Suaranya mantap Oke jadi terbukti ya Pak ya Speaker jadul jadi istimewa Oke guys jadi ampli yang lawas bisa dihubungkan ke Mixer Caranya seperti tadi Teman-teman sudah dilihat untuk tutorial cara pemasangan kayak gimana Bisa bisa dari sini Cik 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 Lu Tis Tak gawe nyanyi Pak Yoh Oke Katanya gak bisa nyanyi ya Gara-gara lawas ya Pak ya Kita tes Coba nyanyi Boleh Pak ya Boleh Cik Cik Tis 12 Dengan dirimu ini ku bahagia Nanti kau berbagi tanda tawa Enak ga suaraku Hilangkan gairah lelah hatiku Hadirmu mengubah arti hidupku Jadilah aku tawanan cintamu Diserahkan seluruhnya untukmu Sepanjang hidupku tak kurewakan dirimu Tuk tinggalkan aku Tuk tinggalkan aku Tuk tinggalkan aku Siap terima kasih Ini sudah terbukti Jadi sekarang Bapak sudah boleh balik Pak Oh iya Ininya saya bakulah Oke ya Jadi mixer sudah bisa digabungkan ke amplifier dengan jadul Kesan Bapak di channel audio bagaimana Pak? Ya kita kan waktu itu mau beli alat karaoke di rumah Cuman kan saya sudah ada barang yang dibuka di YouTube Dan coba tanya Pertanyaan sama Kowendra kalau di jawab Saya Bapak sini ternyata bisa seluar Jadi suaranya sudah bagus atau? Sangat memuaskan Sangat bagus Oke jadi ini bukan saya mengada-ngada Yang kemarin saya Bapak lihat video di Polytron kali ya? Iya Dari mixer digabung ke Polytron Makanya Bapak ini ke toko Buat coba Pertama beli subwoofer dulu ya Oke jadi sudah beli subwoofer Tapi suara bassnya memang tidak keluar ya Pak ya Jadi kita arahkan ke sini Yaudah bawa semua Oke Pak terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sudah bawa speaker Sudah juga percaya di desain audio Oke terima kasih sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Dengan Pak siapa Pak? Bapak Lukman Bapak Lukman dari Sidoarjo Ini video dari saya Terima kasih Saya Hendra Trianto Thanks for watching Titanium memang cos Terima kasih sudah menonton video ini Titanium memang cos Belum Pak Belum ya Oh Sambang bukit gitu Hehehe